Intro Hai semua selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini kita akan membahas satu topik dengan judul 10 saham terbaik bisa tenang meski harga rontok Tapi seperti biasa semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi Ingat kerugian kamu tanggung sendiri ya Laba merupakan salah satu komponen paling penting di laporan keuangan Tentu kamu setuju bahwa tujuan perusahaan itu adalah untuk mencetak laba Semakin besar laba yang dihasilkan setiap tahun Artinya kinerja perusahaan bisa dikatakan mengalami pertumbuhan Begitu juga sebaliknya Nah perusahaan di bursa itu banyak jenisnya Ada yang mampu hasilkan laba puluhan triliun Tapi ada juga yang bisa rugi triliunan rupiah Menariknya tidak ada paksaan di bursa Artinya kamu diberi kebebasan untuk memilih Ingin beli perusahaan yang mana Apakah yang labanya sangat besar Atau yang rugi sangat besar Semua kembali lagi kepada masing-masing individu Mungkin bagi trader jangka pendek Laba tidak ada pengaruhnya Karena mereka hanya lihat naik turun harga saham Untuk mencetak profit jangka pendek Itu sah-sah saja selama mampu cetak profit konsisten di portfolio Analisa laba mungkin lebih cocok bagi mereka yang fokus kepada jangka panjang Atau mereka yang mengandung metode dividend investing Karena laba akan menjadi salah satu faktor penentu Apakah saham itu akan tetap di hold atau di cut loss saja Salah satu hal penting yang bisa diperoleh dari informasi laba adalah ketenangan psikologi Saat harga saham turun drastis Tapi perusahaan masih mampu mencetak pertumbuhan laba Itu akan menjadi angin segar bagi pemegang saham Kalau harga saham turun, laba naik, kamu bisa santai Tapi, kalau harga saham turun dan laba juga turun Kamu mungkin akan panik Laba yang tumbuh biasanya akan berdampak juga pada dividend yang tumbuh Ingat, sumber pembagian dividend yang wajar Biasanya berasal dari pencapaian laba Artinya, laba semakin besar, seharusnya dividend semakin besar juga Nah, pada video ini saya khusus akan membahas 10 saham yang mampu mencetak laba terbesar hingga Q1 2024 Tentu saja data yang ditampilkan adalah data saat video ini dibuat Dengan kata lain, ada beberapa perusahaan yang laporan Q1 belum terbit Tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung bahas saja Sebagai info, di akhir video akan ada perbandingan yang dilakukan dari berbagai aspek Selain itu, saya akan sharing beberapa tips and trick yang mungkin bisa bermanfaat Jadi, pastikan kamu nonton hingga selesai Disclaimer, nama saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi Rugi kamu tanggung sendiri Saham pertama adalah Games Yang mana laba hingga Q1 adalah 2,72 triliun EPS growth-nya Q&Q adalah minus 21% Pairnya 3,3 kali PBV 2,8 kali NPM 24%, ROE 83%, DIR 62%, harga saham year-to-date 7%, harga saham pada saat video ini dibuat 6.250 dan menawarkan dividend yield sekitar 6,5% Untuk saham Games ini, terjadi penurutan laba di Q1 tahun 2024 jika dibandingkan dengan Q1 tahun 2023 Tapi, harga sahamnya masih bisa naik 7% dan menawarkan dividend 6,5% Saham ke-9 adalah BYAN Yang mana labanya hingga Q1 2024 3,3 triliun rupiah EPS growth-nya turun 47% dibandingkan tahun 2023 Pair 44 kali dengan PBV 18 kali Sebagai informasi, BYAN cukup berisiko secara valuasi karena punya PER dan PBV yang sangat tinggi Jadi pastikan kamu pertimbangkan hal ini dulu Meski labanya cukup besar, tapi valuasinya cukup tinggi NPMnya 27%, ROE 40%, DIR 31% Harga sahamnya masih turun 9% dan menawarkan potensi dividend yield yang hanya 1,34% BYAN ini menarik dari aspek profitabilitasnya karena mampu mencetak NPM dan ROE yang tinggi Tapi dari aspek valuasinya sudah sangat tinggi Begitu juga dengan pencapaian laba yang mengalami penurunan di tahun 2024 Apalagi tawaran dividend yield tidak terlalu menarik dengan angka hanya 1,3% saja Saham ke-8, UNTR Labanya 4,55 triliun IPS growthnya turun 14%, PER 4,5 kali dengan PBV 0,97 kali Aspek valuasinya menarik karena punya PER dan PBV yang rendah NPM 14% dengan ROE 21% Profitabilitasnya juga masih bisa dikatakan cukup baik meskipun labanya turun 14% Rasio DIR 83%, harga saham turun 2% dan potensi dividend yield sekitar 10,2% UNTR ini merupakan salah satu saham batubara Dan berbagai sektor lainnya yang menarikkan potensi dividend yield yang menarik Selain itu dari aspek valuasinya juga masih sangat rendah Dan mereka juga punya rasio profitabilitas yang masih baik Tapi ingat, DIRnya sudah cukup tinggi dengan angka 83% Ketujuh, BBNI dengan laba 5,3 triliun rupiah IPS growthnya tumbuh 2,1% di Q1 tahun 2024 PER 7,7 dengan PBV 1,1 kali NPM 25%, ROE 14% DIR karena saham ini perbankan tentunya di atas 100% Harga sahamnya turun sekitar 18% di tahun 2024 ini Dan potensi dividend yield 6,37% Nah menarik, kapan lagi kamu bisa mendapatkan BNI dengan dividend yield yang mencapai 6,3% Hal itu karena harga sahamnya sudah turun 18% Meski begitu dari aspek valuasi, BNI ini menarik Karena punya PER dan PBV yang paling rendah dibandingkan Mandiri, BCA, dan BRI Saham ke-6, ADRO Dengan laba 5,9 triliun rupiah IPS growthnya turun 13% di tahun 2024 ini PER hanya 3,7 dengan PBV 0,78 kali NPM 25%, ROE 21% Dan DIRnya cukup rendah dengan angka 37% saja Untuk harga sahamnya masih naik 16% di tahun 2024 ini Dan menarikkan potensi dividend yield 14,7% ADRO ini bisa dikatakan salah satu saham yang cukup bersinar di tahun 2024 Dividend yieldnya tinggi Harga sahamnya masih bisa mengalami peningkatan Rasio profitabilitasnya di atas rata-rata Dan valuasinya masih menarik Baik dari aspek PER dan PBV Saham ke-5, TLKM Dengan laba 6,05 triliun IPS growthnya masih turun 6% di tahun 2024 ini PER 11 kali dengan PBV 2 kali NPM 16% dengan ROE 17% Tapi DIRnya sudah cukup tinggi dengan angka 87% Apalagi harga saham sudah turun sekitar 26% Dan potensi dividend yieldnya juga menarik dengan angka 6,1% Saham keempat ASII Labanya 7,46 triliun IPS growthnya turun 14% di tahun 2024 PER 5,8 dengan PBV 0,84 kali Nah menarik Kapan lagi kamu bisa dapatkan ASII dengan PBV di bawah 1 kali Yang artinya harga sahamnya masih lebih murah dari modal per lembar yang mereka miliki NPM 9% dengan ROE 14% Dan ingat DIRnya sudah cukup tinggi dengan angka 95% Artinya total hutang yang mereka miliki hampir sama banyak dengan total modal yang mereka miliki Untuk harga saham turun 24% dan potensi dividend yield sekitar 12% Ketiga BMRI dengan laba 12,7 triliun Dan untuk growthnya masih tumbuh 0,7% Peningkatan yang masih tipis Untuk PRnya 10,8 dengan PBV 2,29 kali NPM 28 dengan ROE 21% Nah karena saham ini juga adalah perbankan otomatis DIRnya di atas 100% Untuk harga sahamnya masih turun sekitar 2% Dan menarikkan potensi dividend yield 6% Kedua BBCA dengan laba 12,88 triliun Growth IPSnya tumbuh paling signifikan dengan angka 10,6% Nah PRnya 22 kali dengan PBV 5 kali Untuk aspek valuasi PR dan PBV BBCA tentu yang menjadi premium dibandingkan Mandiri, BNI, dan BRI NPM 43% dengan ROE 22% BCA juga merupakan salah satu saham perbankan yang paling efisien Dan bisa menghasilkan NPM dan ROE yang paling tinggi DIRnya juga tentu di atas 100% karena ini adalah saham banking Untuk harga saham masih turun sekitar 1% Dan dividend yield 2,9% Dan juaranya adalah BBRI dengan laba 15,89 triliun Hingga Q1 tahun 2024 IPS growthnya masih tumbuh 2,9% PRnya 10,3 dengan PBV 2,24 kali NPM 25% dengan ROE 21% Saham ini juga adalah banking sehingga tentu ratio DR di atas 100% Dan harga sahamnya sudah turun 24% Potensi dividend yield hingga 7,3% Kapan lagi kamu bisa memperoleh BRI dengan potensi dividend yield setinggi ini Nah kalau tadi kita sudah bahas dari aspek laba Sekarang kita akan bahas dari aspek growth IPSnya Kamu bisa lihat disini bahwa BCA mencetak growth tertinggi dengan angka 10,6% Diikuti oleh BRI 2,9% dan BNI 2,1% Sebaliknya saham BYAN mencetak growth yang paling rendah yakni minus 47% Diikuti saham GEMS dan saham UNTR Berikutnya dari valuasi PER Kamu bisa lihat saham GEMS memiliki PER terendah dengan angka 3,3 kali Diikuti ADRO 3,7 kali dan UNTR 4,5 kali Sebaliknya saham BYAN memiliki valuasi PER tertinggi dengan angka 44 kali BCA 22 kali dan TLKM 11 kali Berikutnya dari aspek PBV ADRO memiliki PBV paling rendah dengan angka 0,78 kali Diikuti ASII 0,84 kali dan UNTR 0,97 kali Sebaliknya BYAN memiliki valuasi PBV tertinggi dengan angka 18,07 kali BCA 5,02 kali dan GEMS 2,81 kali Kemudian kita masuk dari profitabilitas NPM BCA memiliki NPM tertinggi dengan angka 43%, BMRI 28% dan DYAN 27% Sebaliknya ASII memiliki NPM terendah dengan angka 9%, UNTR 14% dan TLKM 16% Kemudian dari aspek ROI GEMS memiliki ROI tertinggi dengan angka 83%, DYAN 40% dan BBCA 22% Sebaliknya ASII memiliki angka ROI yang paling rendah yakni 14% Begitu juga dengan BBNI 14% dan TLKM 17% Kemudian dari aspek DER, BYAN memiliki DER paling rendah dengan angka 31%, ADRO 37% dan GEMS 62% Sebaliknya ASII, TLKM dan UNTR memiliki DER yang paling tinggi Tentu saja untuk BCA, BRI, BNI dan Mandiri kita kesampingkan karena ini merupakan saham perbankan Bagaimana dari sisi kinerja harga saham selama tahun 2024? ADRO mencetak kenaikan tertinggi dengan angka 16% diikuti oleh saham GEMS Nah, selain 2 saham tadi, 8 saham lainnya semuanya mengalami penurunan harga saham Dimana penurunan harga saham terbesar adalah TLKM sebanyak 26%, diikuti BRI 24% dan ASII 24% Kemudian dari aspek Dividend Yield, ADRO, ASII dan UNTR menawarkan potensi Dividend Yield yang paling tinggi dengan angka di atas 10% Sebaliknya, BYAN, BBCA dan BMRI memiliki potensi Dividend Yield yang paling rendah Nah, dari data-data yang tadi kita bahas, kamu tentu sudah memiliki gambaran saham mana yang kuat pada posisi tertentu Misalnya dari aspek valuasi, saham mana yang menawarkan PRPBV yang paling rendah Dari aspek profitabilitas, saham mana yang memiliki NPM dan ROY yang paling tinggi Dari aspek labanya juga, saham mana yang mencetak laba secara nominal paling tinggi dan yang paling rendah Dan bagaimana dari aspek Dividend Yieldnya? Kamu bisa bandingkan 10 saham ini dari berbagai aspek, setidaknya berdasarkan data yang sudah ada ini Semoga video ini bisa memberikan pemahaman kepada kamu Dan memberikan kira-kira saham mana yang menarik untuk di koleksi saat harga sahamnya turun signifikan Dan apabila kamu sudah punya sahamnya, apakah bisa di cut loss atau di hold saja Karena tentu kamu perlu mempertimbangkan banyak aspek sebelum mengambil keputusan Sebagai informasi, video ini merupakan lanjutan pembahasan dari video yang sudah pernah saya upload beberapa waktu yang lalu Nah, agar pemahaman kamu utuh, silahkan simak dulu video ini Semoga bermanfaat ya Nah, video ini merupakan lanjutan dari video yang saya upload sekitar 2 bulan yang lalu Dengan thumbnail 6 cara mudah analisa saham, dapat profit tanpa ribet Nah, agar pemahaman kita sama, silahkan nonton dulu video berikut ini Kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya Step pertama, cari top management yang berkualitas Hal yang kamu perlu lakukan adalah Yang pertama, cari perusahaan yang direkturnya banyak prestasi dan bukan banyak terlibat kasus Kamu bisa mengecek di Google terkait hal ini Kedua, cek apakah direktur dan komisaris perusahaan tersebut sering diganti dengan cepat atau tidak Kamu bisa membandingkan dengan data RUPS beberapa waktu yang lalu Apakah terjadi pergantian direktur atau komisaris secara terus menerus atau tidak Jika iya, itu bisa menjadi pertanyaan untuk dianalisa lebih lanjut Yang ketiga, lihat track record pertumbuhan laba sebelum dan sesudah Top management itu memimpin Apakah laba lebih besar atau malah lebih kecil Nah, ini merupakan dua contoh presiden direktur yang mendapat penghargaan Yang pertama adalah presiden direktur dari Bank BCA yaitu Bapak Yahya Setia Atmaja Dan yang kedua adalah direktur dari Bank Mandiri Ini merupakan salah satu prestasi yang mana tentu lebih baik dibandingkan para top management yang pernah terlibat kasus Ini bisa menjadi salah satu pertimbangan teman-teman dalam melakukan analisa Step kedua, laba cenderung tumbuh setiap tahun Yang teman-teman bisa lakukan adalah Yang pertama, lihat tren pertumbuhan laba minimal 5-10 tahun terakhir Apakah cenderung bertumbuh, stagnan, atau malah berkurang Yang saya sebutkan di sini adalah cenderung bertumbuh, bukan selalu bertumbuh Apabila teman-teman membandingkan, maka biasanya di tahun 2020 pada saat terjadinya krisis Mayoritas laba perusahaan-perusahaan besar sekalipun mengalami penurunan yang sangat signifikan Dengan data tersebut, teman-teman tidak boleh langsung menentukan bahwa Harus terjadi pertumbuhan secara stabil dari tahun ke tahun Karena apabila keadaan ekonomi memang tidak memungkinkan, sudah menjadi hal yang wajar Maka laba-laba perusahaan juga mengalami penurunan Tapi yang menjadi pertanyaannya di poin kedua Apabila kondisi ekonomi sedang baik-baik saja, tapi labanya tidak tumbuh Itu bisa menjadi pertanyaan Apalagi jika pesaingnya labanya tumbuh, tapi perusahaan tersebut malah labanya berkurang Yang ketiga, bisa analisa juga kondisi laba perusahaan sebelumnya saat ini dan sesudah krisis tahun 2020 Pada poin ketiga ini, kita lihat dari aspek krisis ekonomi yang terjadi Apakah mereka menjadi lebih baik atau malah lebih buruk? Karena ada beberapa perusahaan yang saya temukan sebelum krisis dia terlihat sangat hebat Tapi setelah krisis di tahun 2021 dan seterusnya, kinerja perusahaan ini malah justru semakin menurun Nah, saya sudah sempat membuat video terkait hal ini dengan judul 7 saham besar tumbuh berlipat ganda Dulu laba miliaran, sekarang puluhan priliun Teman-teman silahkan nonton video ini untuk mengetahui informasi lanjutnya Tapi sebagai contoh, ini merupakan 2 contoh kasus yang akan saya tampilkan Yang pertama, kinerja BBCA di tahun 2000 yang disajikan dalam ribuan rupiah Taukah kamu bahwa di tahun 2000, laba BCA hanya 713 miliar rupiah saja Dan ekuitasnya hanya 7 triliun rupiah saja Ingat, ini data per 31 Desember tahun 2000 Dan bagaimana dengan data saat video ini dibuat? Net income-nya sudah menjadi 48,6 triliun rupiah Bayangkan, dari 713, sekarang sudah naik hingga 48,6 triliun rupiah Bagaimana dengan ekuitasnya? Dari 7 triliun rupiah, sekarang sudah menjadi 242 triliun rupiah Kenaikan yang sangat luar biasa Contoh kedua, saham bank mandiri pada tahun 2003 Labanya 4,5 triliun dan ekuitasnya hanya 20,3 triliun rupiah Kita bandingkan dengan data saat ini Bank mandiri sudah mencetak laba bersih 39 triliun setidaknya hingga Q3 tahun 2023 Kenaikan yang luar biasa dibandingkan 4,5 triliun Begitu juga dengan ekuitasnya, dari 20,3 sekarang sudah naik hingga 243 Kenaikan yang berkali-kali lipat Itu merupakan salah satu tolak ukur yang bisa digunakan untuk pembahasan kedua Untuk pembahasan ketiga, punya hutang yang wajar Yang pertama, lihat total liabilitas dan bandingkan dengan ekuitas Dengan kata lain, kita melihat rasio debt to equity-nya Sebaiknya di bawah 100% karena berarti hutang lebih kecil dari ekuitasnya Yang kedua, bandingkan total hutang jangka pendek dan aset lancar setara kasih yang dimiliki Apakah perusahaan bisa bayar hutang tepat waktu? Hal ini menjadi penting karena ada perusahaan yang meskipun memiliki kinerja yang bisa dikatakan cukup baik Tapi mereka mengalami kesulitan untuk membayarkan hutang baik itu jangka pendek maupun jangka panjang Sehingga harus menerbitkan hutang baru untuk membayar hutang yang sudah ada Yang ketiga, bandingkan pertumbuhan hutang dan ekuitasnya Seharusnya, ekuitas tumbuh lebih besar dibandingkan hutang Saya sudah sempat membuat beberapa video terkait pembahasan tentang hutang Seperti 8 saham sangat kaya tanpa hutang bank dan 7 saham sangat kaya nyaris tanpa hutang Ini merupakan beberapa contoh saham yang saya bahas Tapi ingat, ini bukan rekomendasi dan hanya informasi saja Kamu bisa mempertimbangkan dari berbagai aspeknya Seperti Ace, Elsit, Dimas, INTP, Incoral, Sido, dan Mika Untuk saham-saham ini, kamu bisa lihat Dairnya cukup rendah dengan angka di bawah 40-an persen Bahkan, ada yang hanya memiliki dare 13-an persen saja Poin keempat, punya profitabilitas yang baik Hal yang perlu kamu lakukan adalah Yang pertama, lihat rasio NPM dan ROE Semakin besar, semakin baik Yang kedua, NPM memperlihatkan seberapa besar perusahaan bisa menghasilkan margin laba dari penjualannya Karena tidak lucu, jika penjualannya banyak Tapi labanya malah sedikit Yang ketiga, sedangkan ROE menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari total ekuitasnya Kalau perusahaan bisa hasilkan laba dari ekuitas atau modal yang kecil, itu sangat baik Yang keempat, tapi kamu harus hati-hati Karena rasio NPM dan ROE bisa dimodifikasi Seakan-akan terlihat baik Jadi, harus dibedah lagi di laporan keuangannya Saya juga sudah sempat membuat video terkait hal ini Contohnya seperti 7 saham ROE jumbo PBV rendah Kamu bisa nonton untuk detailnya pada video seperti thumbnail berikut ini Untuk step kelima, valuasi PBV dan PER masuk akal Yang perlu kamu lakukan adalah Yang pertama, untuk perusahaan skala kecil sampai menengah Sebaiknya punya PBV di bawah 1 kali dan PER di bawah 10 kali Dua valuasi ini memperlihatkan seberapa mahal atau murah kita membeli saham jika dibandingkan dengan ekuitas dan laba perusahaan Untuk perusahaan skala besar, agak sulit jika memakai patokan seperti nomor 1 Jadi, pastikan PBV dan PER masih berada di angka rata-rata beberapa tahun Serta belum terlalu tinggi Tentu kamu akan jarang menemukan PBV seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Telkom Memiliki PBV di bawah 1 kali Begitu juga dengan PER di bawah 10 kali Saya juga sudah sempat membuat video terkait hal ini Seperti contoh pada thumbnail berikut ini 5 saham pilihan untuk nabung saham tahun 2024 Dan 8 saham laba terbesar PBV terendah Silahkan lihat saja videonya apabila kamu ingin tahu lebih lanjut Dan step ke enam, rutin bagi dividen dan cenderung tumbuh setiap tahun Yang pertama, kamu pastikan perusahaan rutin bagi dividen setiap tahun dulu Dengan payout ratio yang stabil Apakah 50%, 60%, 40%, dan lain sebagainya Yang kedua, seharusnya jika laba perusahaan naik Dividennya juga bertambah Begitu juga sebaliknya Ini menunjukkan konsistensi perusahaan dalam membagi dividen kepada pemegang sahamnya Yang ketiga, hindari atau pertimbangkan baik-baik untuk perusahaan Yang tidak konsisten bagi dividen Fluktuasi dividen yieldnya besar Kadang sangat besar, kadang juga sangat kecil Dan selalu bagi dividen dengan payout ratio 100% Atau semua labanya dibagi menjadi dividen Kira-kira kenapa saya mengatakan seperti itu? Kenapa perusahaan yang justru membagi dividen Payout ratio 100% laba Itu sebaiknya dipertimbangkan atau dihindari Karena itu berarti perusahaan tidak menyimpan Sisa dari pencapaian mereka di tahun tersebut menjadi ekuitas Dan itu menjadi pertanyaan Kenapa perusahaan membagi semua labanya kepada pemegang saham? Apakah memang seroyal itu? Atau karena perusahaan tidak memiliki ekspansi ke depannya seperti apa? Nah untuk video pembahasannya Saya juga sudah sempat membuat Yang pertama sebagai contoh 9 saham bagus potensi bagi dividen lebih besar di tahun 2024 Dan ada juga 9 saham yang konsisten membagi dividen selama 15 tahun Untuk contoh-contoh sahamnya dapat teman-teman lihat pada tampilan berikut ini Tapi seperti biasa ini bukan rekomendasi Contohnya seperti AISII, BBCA, BBNI, BBRI, BMRI, BNGA, HMSP, INDF, dan TLKM Tentu kamu harus mengkombinasikan 6 step tadi yang saya bahas Untuk mencari saham-saham terbaik versi kamu sendiri Jangan hanya terfokus kepada satu aspek saja Apakah itu valuasi, apakah itu net income, apakah itu hutang, dan lain sebagainya Tapi kombinasikan 6 step yang tadi saya sudah bahas Untuk menemukan saham terbaik versi kamu Nah metode analisa yang rumit tidak menjamin profitmu besar Sebaliknya metode analisa sederhana bukan berarti profitmu pasti kecil Jadi jika boleh pakai metode yang sederhana Kenapa harus rumit? Ingat tujuan akhir kita di pasar modal untuk cari profit bukan jadi profesor Dari video tadi ada beberapa poin menarik yang bisa digaris bawahi Untuk memilih saham yang akan dibeli Berikut diantaranya Yang pertama, laba cenderung tumbuh Kamu bisa nonton pada thumbnail seperti tampilan berikut ini Nah dari 7 saham ini Ada saham BCA, BMI, BMRI, BBRI, HMSP, TLKM, dan ASII Kamu tentu tahu saham-saham yang dimaksudkan Kriteria kedua, pilih saham yang hutangnya wajar Dari tampilan berikut ini ada beberapa saham yang bisa kamu pertimbangkan Seperti ACE, LCB, Dimas, INTP, INCORAL, SIDO, dan Mika Kriteria ketiga, profitabilitasnya menarik Baik dari aspek NPM maupun ROE Nah dari video dengan thumbnail seperti ini Ada 7 saham yang bisa kamu analisa lebih lanjut Seperti ABMM, ITMG, UNTR, PSSI, ADRO, KKGI, dan ASII Untuk kriteria keempat, valuasi masuk akal Nah ada 2 thumbnail video Yang pertama, saham BMRI, BJTM, ADRO, Pegas, dan Telkom Dan untuk thumbnail kedua, ada saham INDY, PNLF, Tugu, PNIN, MNCN, CFIN, GJTL, dan SDRA Ini merupakan saham-saham yang masih menarik dari aspek valuasinya Dan kriteria kelima, rutin bagi dividen Disini ada 9 nama saham Seperti ASII, BBCA, BBNI, BBRI, BMRI, BNGA, HMSP, INDF, dan TLKM 9 saham ini konsisten bagi dividen selama 15 tahun terakhir Nah mari kita bahas secara sekilas Dari 5 kriteria tadi, saya pribadi lebih tertarik kepada saham perusahaan besar Yang sudah terbukti kinerjanya di atas 10 tahun terakhir Kamu bisa melihat berbagai jenis pilihan saham Dari 5 kriteria tadi, seperti yang tadi kita sudah bahas Entah itu perusahaan sangat besar atau perusahaan yang biasa saja Setiap perusahaan tentu ada plus minusnya masing-masing Ada perusahaan yang labanya naik signifikan dalam 10 tahun terakhir Tapi punya komposisi hutang yang tidak serendah Perusahaan menengah yang pencapaian labanya belum signifikan Ada juga perusahaan yang punya PBV sangat rendah dengan laba yang besar Tapi tidak rutin bagi dividen Di sisi yang lain, ada perusahaan yang rutin bagi dividen Tapi PBV-nya tidak bisa dikatakan sangat rendah Sahamannya yang akan kamu pilih tentu bergantung pada fokus apa yang kamu lihat Apakah kamu mementingkan dividen yang besar, valuasi serendah mungkin, hutang sekecil mungkin, pencapaian laba yang sangat besar, atau apa Perbedaan fokus itulah yang menyebabkan pemilihan saham setiap orang bisa berbeda-beda Satu hal yang ingin saya garis bawahi disini adalah Pilihlah saham yang kamu nyaman untuk memilikinya dalam jangka panjang Nyaman disini bukan hanya berbicara saat harganya naik terus dengan laba yang terus tumbuh Tapi apakah kamu masih nyaman saat harga saham perusahaan turun signifikan dan labanya turun pada tahun-tahun tertentu Untuk memegang saham dalam jangka panjang bahkan diwariskan Tentu kita perlu melihat track record perusahaan Bukan hanya saat kondisi ekonomi baik Tapi bagaimana mereka bertahan saat kondisi lagi krisis Misalnya, saham sebesar BBCA dan BBRI saja pernah terjun bebas di tahun 2020 saat terjadi krisis Bukan hanya harga sahamnya, laba perusahaan raksasa ini juga terdampak saat itu Nah, apakah pada kondisi tersebut kamu masih yakin dengan saham tersebut? Ataukah menjadi panik? Sangat mudah bagi kita untuk tenang saat harga saham naik dan kondisi ekonomi sedang baik Tapi bagaimana jika sebaliknya? Bagi kamu yang sudah masuk market saat tahun 2020 Tentu sudah merasakan bagaimana deg-degannya kondisi di bulan Maret dan Mei tahun 2020 Membeli saham untuk dihold jangka panjang memang bukan hal yang mudah Perlu banyak pertimbangan dan analisa yang harus kamu lakukan Nah lucunya, sebenarnya saham yang akan kita beli itu adalah saham yang itu-itu saja Jadi sebenarnya yang kamu cari di sini bukan lagi saham ini bagus atau tidak untuk jangka panjang Tapi, apakah saya yakin dengan saham ini dan akan terus hold sekalipun harganya terjun bebas? Misal, dua orang berbeda yang membeli saham ASII pada harga yang sama Akan punya respon yang berbeda saat harga ASII turun 20% dari harga belinya Pertanyaannya, kenapa hal itu bisa terjadi? Bukankah saham yang dibeli sama dan harga belinya pun sama? Jawabannya adalah karena dua orang ini punya psikologi yang berbeda Yang satu mungkin berpikir ASII akan kembali naik dan profit Tapi yang satu mungkin berpikir ASII akan terus turun dan rugi Jadi pertanyaannya, dari banyaknya saham yang ada di video kali ini Saham mana yang menurut Mimin layak dipertimbangkan untuk di hold jangka panjang? Saya pribadi mungkin lebih tertarik dengan saham perusahaan besar Yang labanya cerun tumbuh, punya manajemen yang berintegritas dan kompeten Serta rutin bagi dividen Dari kriteria itu saja, sebenarnya kamu bisa menemukan nama sahamnya Yaitu seperti BCA, BRI, Mandiri, BNI, ASII, Telkom, Adaro, ITMG, UNTR, dan INDF Tentu saja 10 saham itu perlu dipilih lagi sesuai dengan kriteriamu masing-masing Dan ingat, tolak ukur yang digunakan untuk menilai 10 saham tadi Adalah berdasarkan data hingga awal tahun 2024 Kamu perlu ikuti perkembangan 10 saham itu Karena bisa saja di masa depan, kinerjanya memburuk sehingga tidak lagi bisa di hold Jadi, harus selalu up to date juga Jangan hanya beli, lalu ditinggal tidur Mengingat, kinerja perusahaan akan terus naik dan turun dari waktu ke waktu Ada kalanya kinerja mereka terus meningkat Tapi ada kalanya juga mengalami penurunan yang signifikan Karena itulah, kamu harus up to date dari waktu ke waktu juga Pelajari kinerja keuangannya, pelajari manajemennya, pelajari kebijakan perusahaan dalam membagi dividen, dan masih banyak lagi Yang jelas, kamu sebaiknya pertimbangkan perusahaan-perusahaan besar untuk di hold jangka panjang Karena perusahaan-perusahaan ini cenderung bisa dikatakan lebih nyaman dibandingkan perusahaan yang kecil Yang mana kamu belum tahu track recordnya dalam 10 hingga 20 tahun sebelumnya Tapi kembali lagi, semua terserah kamu Karena kamu yang pencet tombol buy dan sell Dan uang yang kamu gunakan adalah uang kamu sendiri Dan ingat, kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri Untuk itu, selalu pertimbangkan resiko sebelum mengambil keputusan Dan jadikan video ini hanya sebagai second opinion Dan melakukan analisa mendalam secara pribadi Demikianlah pembahasan singkat pada video ini Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi Segala resiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri Di video berikutnya, ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya Sebagai informasi, channel youtube baca saham sekarang ada dua Yang pertama, baca saham dan baca saham dari nol Berikut ini beberapa list e-book baca saham Pertama, stock for living Kedua, strategi namung saham Ketiga, di stock market Dan yang keempat, cara cepat analisa laporan keuangan Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada Sekian video ini, semoga bermanfaat Thank you Terima kasih telah menonton!